Menteri Perdagangan Dan pemesanan ini, dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan akan berupaya mendorong industri lokal bisa bersaing di luar negeri. Selain itu, pihaknya akan menjamin ketersediaan bahan baku rotan di dalam negeri. Hal itu menjawab kegelisahan pengusaha rotan yang khawatir kekurangan bahan baku rotan. Pihaknya saat ini masih berupaya menyusun kebijakan yang menghutungkan perajin rotan dan penyedia bahan baku rotan. Pihaknya diberangkatkan ekspor dengan tujuan Itali tadi, Pak Mulia disampaikan. Furniture dan pemerintah tentu akan mendorong pengusaha-pengusaha untuk bisa mengisi pasar dalam negeri dan kemudian juga untuk ekspor. Berapapun jumlahnya, setiap sen itu pasti akan memberikan nilai positif bagi perdagangan kita. Sementara itu, masuk ke tahun baru, industri rotan mengalami sedikit penurunan meskipun demikian penurunan tersebut diprediksi tidak akan lama, mengingat pangsa pasar rotan di luar negeri semakin menunjukkan perkembangan yang bagus. Setara nasional memang ada kenaikan tadi sampai kata gajen, tapi disini ada penurunan sedikit saja tapi sudah mulai naik lagi.